Selamat malam semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Ini kelas gabungan. Kalau di jurusan Prodi Gisad Management ini matrikulasi, tapi di program Gisad Akutansi ini lanjutan mata kuliah khusus untuk metode analisis dan penulisan kasus. Kenapa saya menggabungkan kelas ini? Karena saya pikir kenapa enggak sekalian. Karena memang tadi saya melanjutkan pemaparan saya tentang perlunya dan pentingnya menulis dan bagaimana skill yang harus diharapkan dalam menulis. Dan kebetulan di program Akutansi ini sudah memasuki tahap setelah mereka workshop, memasuki tahap selanjutnya mulai menulis proposal tesis. Ada baiknya jadi satu, walaupun tentu saja ada sedikit perbedaan nantinya. Tapi saya pikir prinsip dasarnya tetap ada. Tadi sudah saya kemukakan di pertemuan pertama di matrikulasi program MMM tentang beberapa hal tentang menulis. Menulis secara akademik itu sangat diperlukan di program Magister. Karena memang itu keahlian yang diharapkan. Sehingga seorang Master atau Magister itu punya kemampuan mengkomunikasikan pikirannya secara ilmiah dari hasil penelitian. Itu akan lebih disarankan dalam bentuk tertulis. Tidak dalam bentuk tulisan, tapi tertulis. Masalahnya kita ini tidak punya kebiasaan menulis dengan baik. Mungkin saya tidak tahu apakah kebiasaan ini tidak dilatih dengan baik semenjak kita kecil dulu, atau memang ada kebiasaan yang kurang dipupuk dengan baik. Jadi sama seperti kita terbiasa berbicara, harusnya juga terbiasa menulis. Karena itu saya coba cari referensi. Saya rencana memakai buku-buku yang dulu saya pelajari bagaimana cara menulis. Tapi saya pikir itu kurang mengena. Makanya ini agak saya terlambat, maaf tadi malam ini saya agak terlambat. Karena saya review berulang-ulang kali apa yang kira-kira pas untuk saya bawa di pertemuan hari ini. Untuknya saya ketemu referensi yang cukup bagus. Nanti saya sharing ya. Saya sharing habis ini buku teksnya. Tapi saya akan terangkan saja di pertemuan kali ini secara ringkas intisarinya. Bapak-Ibu bisa baca lebih lanjut teks buknya mengenai hal tersebut. Ada di buku yang saya sharing nanti. Selain itu ada buku juga yang tadi di sesi pertama itu ada buku. Tekstnya lupa saya kasih tahu. Nanti akan saya sharingkan juga sehingga bisa digunakan lebih lanjut. Jadi pada pertemuan hari ini saya memberikan intisarinya. Bagaimana kita mampu membuat menulis itu sama seperti kita berbicara. Jadi bagaimana kita menulis itu seakan-akan alami sehingga kita sama terbiasanya dengan berbicara salisan. Nah itu tantangan paling besar ya. Makanya saya coba cari-cari ketemu untungnya. Ada satu buku yang saya pikir cukup bagus ya. Jadi menulis ilmiah itu bagian dari conversation, percakapan. Percakapan itu antara dua orang. Selama ini tulisan ilmiah yang terjadi ya. Yang terjadi itu hanya monolog yang entah berbicara apa dengan siapa. Kurang jelas ya itu ya. Karena tadi itu tidak menganggap menulis ilmiah itu bagian dari percakapan dalam dunia akademis. Ini saya coba sharing bukunya. Ini sekedar gambaran saja bukunya yang saya mau gunakan sebagai referensi di sini ya. Ini judul bukunya. They Say, I Say. Mereka bilang sesuatu, saya bilang sesuatu ya. They say, I say. Jadi ada percakapan. Sana bilang apa, saya akan bilang apa. Itulah percakapan. Dua-duanya akan sama-sama dimasukkan dalam tulisan. They say, I say. The move that matter in academic writing. Gerakan yang harusnya penting dalam academic writing. Nah itu yang cukup bagus ya. Nanti saya sharing juga ke Bapak Ibu dosen. Kalian juga paham tentang ini. Saya pikir ini bagus. Kita membiasakan bagaimana menulis secara ilmiah. Ini bukunya sudah lama, tapi ada edisi terbarunya di sini. Nanti saya sharing ini ya. Tahun 2017 edisi terakhirnya. Jadi pada intinya dia menganggap dalam menulis ilmiah itu sama kita berbicara secara percakapan biasa. Coba saya sharing ini. They say, I say. Integrating idea from they say, I say, to your writing. Bagaimana kita mengintegrasikan istilah Anda mengucapkan sesuatu. Saya mengucapkan sesuatu. Jadi satu conversation tadi dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah konsepnya apa? Nanti coba kita pelajari offline modul kita ini ya. Apa konsepnya itu. Dan dia menyalankan ada semacam template. Template itu kata-kata yang umum digunakan sebagai cara kita melakukan conversation. Percakapan itu. Tentu saja yang pertama, they say. Kita dengarkan dulu apa yang orang bicarakan apa. Setelah itu kita menanggapi dengan kita mengukarkan apa. Itu kan conversation ya, percakapan ya. Dia bilang apa, kita bilang apa. Kita berbalas. Iblatnya berbalas. Berbalas kata, berbalas tantun dalam satu tulisan. Jadi kita mengatakan menulis sesuatu itu adalah bagian dia kita bercakap-cakap dengan pihak yang kita tuju. Kita membuat seakan-akan lawan bicara kita itu ada. Jadi itu yang mau dibawa oleh tulisan ini. Saya pikir itu penarik. Jadi membiasakan kita berbicara itu tidak. Menulis itu tidak dalam ruang hampa. Tapi sebagai menanggapi atas pembicaraan orang lain. Dan juga kita meresponnya dengan seperti apa. Membuat itu menjadi tulisan yang kohesif dan engaging. Kohesif itu saling menyatu. Engaging itu melibatkan sepenuhnya. Kemudian metode ini bisa kita gunakan juga dalam diskusi kelas. Dalam berbicara secara lisan. Maupun berpikir secara kritis. Itu yang bisa kita terapkan lebih lanjut. Makanya saya pikir ini cukup berguna bagi matrikulasi maupun yang yang mau menempuh kegiatan tesis. Yang menempuh pembuatan proposal atau penulisan tesis. Nah, ini ide dasarnya adalah bahwa penulisan karya ilmiah itu adalah sama seperti kita melakukan percakapan. Antara dua orang. Bagi beberapa mahasiswa mungkin menulis esai atau tulisan itu mungkin sesuatu yang tidak alami, tidak natural. Karena apa? Karena dia menganggap dia menulis sesuatu ini untuk siapa? Untuk apa? Tapi kalau kita membayangkan kalau kita duduk dalam satu ruangan dengan seseorang kita melakukan percakapan tidak ada jarak antara kita kita bertukar pikiran dengan baik kita mendengarkan apa yang orang bicarakan walaupun mungkin kita tidak setuju seperti kita berbicara berdebat seperti itulah mestinya penulisan ilmiah harus terjadi. Ada pertukaran pendapat pertukaran pikiran yang bisa kita tuangkan. Kita bisa menggunakan cara yang sama saat kita menulis. Speaking and writing is like two sides of same coin. Seperti coin uang itu mana coin saya ini? Anggap ini coin ini satu sisi ini satu sisi harusnya sama pada saat kita berbicara dengan seseorang kita juga menulis dengan seseorang ada lawan bicara atau lawan tulis yang mau kita hadapi. Jadi waktu kita berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis kita mengajukan ide dengan harapan orang lain mau mendengar dan membaca. Dan mengakui dan mengakui bahwa mengakui pendapat orang lain menerima atau meresponnya. Jadi ada percakapan seperti itu. Dan kata lain kalau kita melakukan percakapan kita juga harus punya sesuatu yang mau kita tanggapi atas yang orang lain bicarakan itu. Baik kita setuju tidak setuju atau ada poin yang kita ajukan kita mau ajukan. Nah seperti itu. Urusan ilmiah harus ada sesuatu sebagai pendapat kita. Nanti ada dibantu melalui template sebagai tools bagaimana itu kita bisa alat bantu di mana diskursus akademik itu terjadi nanti akan diterangkan. Nah seperti ini. Jadi kalau kita melakukan conversation percakapan pembicaraan atau ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia saja kita itu mendengarkan orang lain berbicara. Kemudian kita merefleksikan berpikir. Kemudian kita mengevaluasi. Kemudian kita merespon dengan bahasa nada atau bahasa tubuh tertentu. Nah tentu saja kita juga harus mematuhi tata sopan santun dalam berbicara dengan orang lain. Nah itu dalam percakapan kita hari demi hari. Ada proses macam itu. Nah kalau kita bawa analogi itu atau kita bawa cara yang sama untuk kita menulis sama ya. Kita juga walaupun tulisan itu adalah satu sisi hanya sisi kita tapi kita anggap itu sebagai pembicaraan. Jadi kita harus juga mendengarkan orang lain bicara tadi dengan mengulang lagi memperkenalkan apa yang orang lain bicarakan. Kemudian kita mungkin perlunya meringkas apa yang orang lain ucapkan. Kemudian kita sama juga merefleksikan. Kemudian kita mengevaluasi. Kita juga perlu juga merespon dengan cara yang tepat atau bahasa yang tepat. Dan tentu saja kalau dalam pembicaraan formal kita harus ikut sopan santun sosial umumnya kita juga harus ada sopan santun secara akademik yang misalnya tidak perlu berkata kasar berkata tidak sepantasnya atau melakukan dokumentasi yang tidak sepantasnya mengutip tidak sepantasnya itu juga harus dihindari. Ada tata cara akademik etika etiket akademik yang harus juga kita patuh. Sama ya. Jadi membuat seakan-akan percakapan itu menjadi bentuk tulisan. Itu ya. Nah tadi apa alat bantu yang kita gunakan agar kita menunjukkan kita bertukar pikiran. Kita menggunakan template. Penulis ini menyarankan kita menggunakan template. Template itu adalah rangkaian kata atau frase atau ekspresi yang kita bisa selipkan di antara tulisan itu untuk menerangkan secara lebih jelas dan akurat apa yang mau Anda ucapkan. Ada beratus template yang bisa kita gunakan. Misalnya untuk memperkenalkan atau meringkas bisa kita menyebut menurut siapa menurut insinyur Soekarno kemerdekaan itu adalah hak segala maksa. Misalnya seperti itu kan menurut. Jadi kita mengucapkan apa yang orang lain ucapkan. According to. Bahasa Inggris according to. Ini menurut. Atau kita mau menunjukkan kita setuju atau tidak setuju dengan pihak lain bisa kita ungkapkan. Dalam hal ini saya sangat setuju. Sementara orang lain mungkin salah. Sangat salah. Itu pendapat kita. Kita mengajukan kita tidak setuju setuju atau tidak setuju dengan argumen pihak lain. Atau kita mungkin setuju hanya sebagian. Meskipun saya setuju dengan argumennya tentang ini tapi saya tetap bertahan bahwa solusi yang rekomendasikan adalah terlalu ekstrim. Misalnya seperti itu. While I'm conceded that Deutsch's argument is some merit I still insist that some of the recommended solution is too extreme dalam bahasa Inggris dia setuju tapi juga dia masih punya pendapat. Seperti itu. Kemudian kita membuat argumennya itu teratur dengan membuat misalnya susunan pertama kedua ketiga itu itu adalah cara kita mengajukan argumen kita atau pendapat orang lain. Biasanya kita susun satu dua tidak. Jadi memang menulis itu walaupun penuh apa buku ini berpendapat seperti percakapan tapi sebenarnya dari sisi lain itu menuntut kita bukan hanya percakapan biasa tapi menyusun pola pikir kita sendiri. Kita harus menyusun yang percakapan alami yang hampir otomatis saja terjadi itu menjadi sesuatu yang terstruktur. Itu memang tidak mudah tapi ini perlu kebiasaan biasanya. Jadi inti yang diajukan oleh penulis ini adalah kita bisa menggunakan analogi percakapan itu pada saat kita menulis. Walaupun dalam menulis kita membuat itu terstruktur. Tidak dalam artian seperti orang bicara tanpa struktur tertentu. Membuat pembicaraan terstruktur dalam bentuk tulisan. Terus apakah kita tidak masalah pakai template nanti dibilang plagiasi atau bagaimana? Enggak, sama sekali tidak. Template ini membantu kita membuat tulisan itu mengalir. Jadi template penggunaan kata-kata itu yang menurut dan sebagainya nanti kita identifikasi satu-satu. Itu membantu kita menyusun kalimat dengan baik. Pertama, itu bukan merupakan plagiasi karena itu ekspresi yang umum kita gunakan tidak melekat ke satu orang penulis. Orang semua orang menggunakan. Dan hanya sebagian kecil kalimat, bukan kalimat utuh. Menurut ini meskipun begitu, itu adalah hanya bagian dari satu kalimat, bukan kalimat yang utuh yang bisa kita tiru, dianggap itu sebagai plagiat. Bukan, ada masalah pakai itu. tadi ada konsep kita mendengarkan apa yang orang lain katakan. You say. You say, kita summarize dan kita quote. Summarize kita ringkas dan kita gunakan sebagai kalimat orang lain yang kita masukkan dalam tulisan kita. Summary atau ringkasan itu adalah bentuk ringkas dari pekerjaan yang lebih besar misalnya buku atau artikel. Kita ringkas. Jadi ringkasan itu harus secara singkat, komprehensif, objektif, menguraikan konten dari tulisan yang original. Dengan kata lain, ringkasan itu adalah lebih singkat yang meringkas atau merangkum dengan bahasa atau pandangan yang digunakan oleh penulis aslinya. tentu saja kalau kita membuat summary itu tergantung kita, maksudnya kita anggap relevan. Dan itu juga bisa kita interpretasikan sendiri dan analisis sendiri, boleh. Tapi pada intinya kita mengucapkan seperti itu. Menurut pendapat pengamat politik tadi, misalnya kita mendengar tadi ada pengamat politik yang bilang seperti ini, seperti itu. Coba kita summarize. Pengamat politik tadi mengatakan bahwa terjadi polarisasi orientasi politik pada saat menjelang Pilpres tahun 2024 misalnya. Itu kan pendapat dia yang coba kita ringkas untuk tertentu. Nah ini sebenarnya mirip dengan apa yang disebut paraprase. Kita mengucapkan sembali apa yang orang lain tuliskan. Pada saat kita mengutip atau quoting quote itu kita mengutip pendapat orang lain. Tentu saja kita memilih mana kalimat yang kita anggap penting dan terlepas untuk kita kutip. Nah dalam mengutip kita harus yakin bahwa pembaca harus tahu bahwa kita mengutip punya orang lain dalam pendapat kita. Kita memberikan konteksnya tidak merubah maksud dari si orang penulis tersebut dengan menghilangkan bagian yang diucapkannya yang sampai itu terdistorsi dari yang dia maksudkan. kemudian kita coba menganalisis quote-nya itu mengandangkan mengapa ini penting dan cocok dengan diskusi kita. Ini template yang bisa kita gunakan dalam bentuk kata-kata tertentu. Ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan. Misalnya kata yang kita gunakan kata-kata yang kita gunakan untuk membuat klaim tertentu. To argue berpendapat to accept menyatakan believe dia percaya claim dia menganggap emphasize dia menekankan insist mempertahankan observe mengamati remind mengingatkan report melaporkan suggest menyarankan dan seterusnya. Yang pada intinya kata kerja yang digunakan oleh orang tersebut yang kita gunakan sebagai quote. misalnya Bung Hatta percaya bahwa ekonomi kerakyatan itu penting. Misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari klaim. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata-kata tertentu untuk yang menunjukkan agreement persetujuan. Kita setuju dengan pendapat orang lain acknowledge mengakui admire mengagumi agree setuju endorse mendukung press memuji celebrate merayakan corroborate mendukung do not deny tidak menyangkal mengafirmasi mendukung menyokong memverifikasi itu pada intinya ada berkaitan dengan persetujuan. Sedangkan sebaliknya kalau mempertanyakan atau tidak setuju bisa dinyatakan dengan komplain mengeluh kontradiksi menyangkal mengkualifikasi mempertanyakan menolak tidak mendukung dan sebagainya dalam bahasa Inggris semacamnya menolak artinya itu adalah bagian dari persetujuan. Kalau membuat rekomendasi bisa macam-macam pada intinya kita menggunakan kata kerja yang menunjukkan pihak lain bagaimana bersikap atas sesuatu. Ini template-nya template untuk menyatakan quotation atau putipan X menyatakan bahwa sebagai seorang ilmuwan terkemuka X namanya mengatakan bahwa menurut X ini 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 bla 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 X sendiri menulis bahwa bla 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 atau kita menyebutkan dalam bukunya X menyatakan bahwa seperti itu jadi kita mengutip pendapat orang lain menyebutkan kata kerja yang menyatakan apa dia nyatakan disitu ini introduction memperkenalkan sedangkan explaining itu menjelaskan menjelaskan orang lain bilang apa pada dasarnya X memberi peringatan bahwa dengan kata lain X berkata bahwa pada intinya semuanya ini adalah menjelaskan apa yang orang lain bicarakan itu you say sekarang I say I say apa tanggapan kita atas bicara orang lain kita bisa merespon dengan paling tidak tiga cara kita setuju mengkering tidak setuju dengan pendapat pihak lain atau kita setuju dalam beberapa hal tapi tidak setuju dalam hal yang lain tentu saja sudah kita pikirkan saya tidak setuju dengan pendapat itu karena menurut saya pendapat itu terlalu ekstrim tidak sesuai dengan kenyataan saya bisa argue pendapat inilah kita harus membiasakan berpikir apa ada alasan yang masuk akal untuk tiap pendapat yang kita katakan baik kita setuju maupun tidak itu harus dinyatakan sebagai orang ilmiah kita harus terbiasa mengucapkan sesuatu secara secara terstruktur tidak ngawur maksudnya kalau kita ngobrol di warung asal-asalan itu kan kadang-kadang tidak terstruktur kalau kita menyatakan pendapat sesuat sebaiknya kita punya poin-poin yang memang maksud akal saya tidak setuju dengan kebijakan tentang kenapa orang ilmiah tidak setuju aja saya tidak suka tidak bisa orang ilmiah tidak ngomong begitu orang ilmiah punya dasar tertentu kenapa dia setuju dan tidak setuju itulah prinsip ilmiah prinsip ilmiah didasari pada fakta data dan fakta yang secara objektif bisa kita pertanggung jawabkan nah itu seringkali dalam kita berpikir dalam proses berpikir mungkin setelah kita refleksikan beberapa pendapat kita atau kok tidak masuk akal tidak cukup punya dasar yang kuat saya boleh mengubah nah itulah dalam proses kita menulis kadang-kadang beberapa hal rontok dengan sendirinya oh ternyata pikiran saya salah kalau saya pikir masak-masak nah seperti itu setelah saya baca-baca banyak hal fakta-fakta saya saya ungkapkan dapatkan datanya oh kan juga seperti itu nah berarti kan kita bisa ada proses berpikir proses sintesis di situ gimana kita bisa memperbarui mungkin pendapat kita sesuai dengan fakta orang ilmiah itu bersedia merubah pendapatnya kalau itu tidak sesuai dengan fakta jatat tidak motot mempertahankan pendapatnya semula tidak mau mengakui adanya fakta itu bukan orang ilmiah itu orang orang kolok yang gak mau merubah pikirannya bisa saja dalam proses menulis seperti itu saya sering mengalami mungkin anda sekalian juga pada saat mungkin pada awal penelitian kita beranggapan seperti ini eh begitu jalan penelitian apa yang saya anggap semula atau saya duga semula tidak seperti itu nah itu terpaksa harus kita rubah karena fakta yang kita dapatkan justru tidak menghukum apa yang kita duga semula bisa terjadi seperti ini nah dalam kita balik lagi ke sini jangan juga kita tergoda untuk langsung setuju dengan pendapat seseorang yang mungkin punya reputasi kita harus tetap kritis benar gak sih pendapat dia jangan metang-metang dia ekspor orang terkenal kita terima pendapat dia enggak jadi kita harus mampu juga memikirkan kembali secara kritis apakah hal tersebut cukup didukung oleh fakta nah apa pembaca itu akan mudah terlibat merasa ingjeis dengan tulisannya kalau kita membuat klaim yang kuat debatable dan kontroversial dan kita mau pertahankannya secara figure secara kuat pendapat kita tadi dan membedakan pendapat kita dengan pendapat orang lain kalau memang itu ada dasar faktanya seperti itu walaupun beberapa tulisan kadang-kadang tidak berdasar dan jadi populer tapi harus di orang dunia tidak seperti itu orang yang prinsip dunia biasanya dia didasarkan oleh fakta yang bisa diverifikasi bukan anggapan tertentu apapun posisi yang kita mau pilih kita harus memahami dan membedakan mana pihak yang berhukum dan tidak menyukung setelah kita you say I say sana bisa balik lagi ada kontro argument pihak sana menyatakan tidak setuju dengan pendapat yang namanya percakapan debat misalnya bukan debat kusir debat ini tidak seperti itu perlu juga kita mempertimbangkan dan berespon kalau pendapat itu berlawanan dan kontro argument itu sebaiknya apa namanya supaya kita kuat bertahan dari kontro argument kita harus berdasarkan fakta apa itu kuat benar dan kita inform fair dan juga tidak bias tidak menyimpang dalam tulisan penting juga kita menyatakan apa yang kenapa diskusi ini penting saya diangkat dalam bentuk tulisan kenapa ini penting melihat ini penting itu paling gampang adalah apa implikasinya bagi pembaca umumnya kenapa saya mau mengangkat hal ini karena hal ini penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak misalnya dan apa namanya walaupun Anda menganggap topik itu penting tapi mungkin orang tidak akan ketarik kalau dia tidak dikemuakan pentingnya masalah itu apa kemudian tulisan itu harus mengalir tidak terputus-putus sehingga harus ditulis dengan pola yang logis smooth mulus kemudian berarti dari satu kalimat ke kalimat yang lain ini bisa dibuat dengan kalimat pehubung atau kata-kata transisi transition word misalnya memberikan tambahan informasi demikian pula sebagai tambahan selain itu ada itu semacam itu kita nyambung ini kata yang kita ungkapkan selain itu adalah lebih lanjut lagi also in addition furthermore itu kan ada dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia seperti itu beruntun kita mengatakan dulu pada saat saya belajar menulis waktu kuliah S2 maupun S3 itu terbiasa jadinya saya juga sama dulu tidak terbiasa menulis juga tapi waktu menulis tesis dan disertasi ini terjadi dengan sendirinya misalnya saya punya argumen begini apalagi saya harus menulis dalam bahasa Inggris waktu saya disertasi waktu saya minta ampun tapi itu terjadi jadi ini sekarang saya alami saya secara alami bisa mengatakan itu terbiasa jadi ada transisi ini umumnya terjadi dengan seiring dengan cara kita mengatur pikiran kita jadi menulis itu sebenarnya juga mengatur pemikiran kita sendiri membuat konsep-konsep dalam otak kita ini terstruktur dalam tulisan tertentu itu yang menariknya jadi menulis itu bukan hanya menuangkan tapi menata kembali pikiran kita sehingga menjadi terstruktur dan untungnya struktur tadi bisa terdokumentasi dalam tulisan yang kita akan bisa simak lagi kapan saja kita mau tulisan itu terstruktur dan disusun dengan baik itulah itulah mengapa dari sejak dahulu persyaratan untuk menamatkan tingkat sarjana tingkat master dan tingkat doktoral itu perlu menutup adanya karya ilmiah karena karya ilmiah itu adalah proses berpikir proses berpikir bukan hanya mengajukan ide tapi menata pikirannya dalam bentuk yang koheran dan bermakna dan sistematis sebagai satu karya ilmiah oke balik disini menambahkan kemudian mengelaborasi mengelaborasi itu lebih menjelaskan lagi hal yang mau diterangkan dengan kata lain sebenarnya pada dasarnya itu kan menambah penjelasan lebih lanjut kata-kata tersebut akan sinkron kalau kita ingin mengelaborasi atau menambahkan penjelasan selanjutnya kita bisa menambahkan contoh sebagai contoh misalnya sebagai ilustrasi nah itu kan tambahan yang kita mau padatkan dalam bentuk tulisan atau kita bisa memberikan hubungan sebab-akibat sebagai akibatnya kita mau kebiasaan masyarakat mengalami perubahan di zaman sekarang ini kebiasaan bekerja kebiasaan makan kebiasaan beraktifitas berbeda dengan zaman darut sebagai akibatnya sebagai akibatnya perubahan itu berdampak pada kesehatan masyarakat misalnya masyarakat semakin tidak banyak bergerak makan makanan yang lebih ber kalori tinggi sehingga menyebabkan justru perubahan kejahatan masyarakat menyebabkan kesehatan tidak bertambah baik misalnya seperti itu itu kan logika berpikir sebenarnya jadi runtutan tulisan itu bagian dari logika kita berpikir kemudian selanjutnya sehingga itu kan proses berlanjut 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 sebagai bentuk logika berpikirnya kemudian juga kita bisa membuat perbandingan atau kontras compare dan kontras di negara Indonesia umumnya masyarakat menganggap senyum itu adalah bagian dari tatakrama hidup sehari-hari sehari-hari tapi di negara ini di negara mana misalnya senyum dianggap sesuatu yang tidak normal milik seperti orang yang tidak waras misalnya seperti itu itu kan memberikan kontras terutama karena beberapa hal jadi itu adalah membantu kita berpikir sudut pandang kita pada macam-macam kemudian kita bisa setuju atas suatu titik tertentu patut diakui misalnya admittedly itu patut diakui tidak tidak dapat disangkal tidak dapat terpungkiri nah itu kan menunjukkan kita menunjuk pada suatu poin atau suatu hal terus kemudian kita bisa menyambung lagi dengan membuat conclusion atau ringkasan sebagai akibatnya sebagai singkatnya insam singkatnya bla 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 adalah ini seperti itu jadi kalimat-kalimat ini terus-terang saya akui saya akui ini membantu saya menata pikiran saya apa saya mau menambahkan sesuatu apa saya mau mengelaborasi apa saya mau memberikan contoh apa saya menunjukkan sebab-akibat itu dalam ditulis ini mirip seperti jembatan-jembatan yang membantu saya menyambung jadi tulisan itu mengalir dari dalam satu benang merah terpentu dari ujung dari awal sampai akhir itu seperti itu jadi tadi itu misalnya tadi you say orang lain mengatakan tentang ini terus kita berpendapat seperti ini terus disambung lagi ada kontrargumen seperti ini tapi kita menyimpulkan pendapat yang tadi yang benar adalah seperti ini setelah kita menyajikan data-datanya seperti itu jadi ada menyambung tulisan itu mengalir seperti itu untuk tulisan ilmiah itu lebih arahnya ke formal ke formal tidak seperti pembicaraan yang sifatnya pembicaraan biasa itu informal kalau tulisan sebaiknya digunakan kata-kata yang lebih formal gaya tulisan juga lebih formal itu saja kalau dalam tulisan tertentu misalnya tulisan di majalah yang sifatnya populer mungkin lebih tidak terlalu formal tapi kalau tulisan ilmiah untuk kepentingan dunia akademik biasanya dalam bentuk yang lebih formal kita menggunakan kata atau struktur kata yang dirasa tepat untuk konteks tersentu berkaitan dengan formalitas di mana kita bisa menyatakannya kita perlu juga mengklarifikasi ide dengan menyatakan kembali dalam cara yang berbeda itu namanya meta commentary meta commentary orang menyerap informasi dengan berbicara misalnya orang yang ilmiah umumnya lebih menyukai data atau statistik yang objektif sedangkan orang lain mungkin ada yang lebih menyukai anekdot anekdot itu cerita-cerita yang sifatnya kasuistik atau pengalaman pribadi sebenarnya tidak ada pantangan atau tidak ada larangan dalam tulisan ilmiah kita memakai anekdot atau pengalaman pribadi cuman itu hanya sebagai ilustrasi bukan sebagai data yang bisa kita menjadikan dasar untuk mengambil kesimpulan hubungannya seperti itu dan itu saja kita harus mempertimbangkan beberapa hal tadi itu nah meta commentary itu adalah kita memberikan komentar atas komentar orang lain menjelaskan konsep dengan bahasa yang berbeda maksudnya disini adalah mengkomunikasikan dengan sejelas mungkin dan menghindari salah paham di sisi pembacanya misalnya tujuan saya menulis ini adalah tidak untuk menceramahi tapi meyakinkan orang yang tidak percaya tentang pandangan saya misalnya seperti itu jadi kita balik lagi bukan saya bermaksud untuk menceramahi tapi menjelaskan untuk perkaranya seperti ini itu meta commentary namanya nah cara yang sama juga bukan hanya digunakan dalam konteks menulis tapi juga cara yang sama kita bisa gunakan dalam bentuk diskusi di kelas atau komunikasi secara digital atau dalam maka kita membuat berpikir secara kritis misalnya diskusi di kelas oke Anda mengatakan seperti itu tapi saya berpendapat seperti ini nah itu kan enak dia tidak menyalah artikan pendapat orang lain tapi juga dia bisa mendudukan porsi pendapat dia seperti ini itu bisa digunakan dalam diskusi kita di kelas dalam konteks komunikasi digital menulis email atau dan sebagainya ini juga bisa digunakan cara yang sama walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan internet media sosial sebenarnya itu lebih kurang formal dibanding dengan menulis secara formal nah dalam critical thinking juga kita perlu apa memahami sudut pandang orang lain kenapa seperti itu ini adalah pembuka bahwa kita menulis itu bisa kita analogikan dengan kita bercakap-cakap berbicara secara lisan tapi sekarang kita strukturkan menjadi tulisan ilmiah yang menggunakan prinsip yang sama tapi dengan beberapa kata pembantu tadi itu template penghubung dan lain sebagainya nah dalam konteks Anda membuat tulisan ilmiah misalnya membuat tesis tesis kan terdiri dari pendahuluan pendahuluan itu mengungkapkan masalahnya kenapa kenapa hal ini penting untuk diangkat kenapa hal ini perlu untuk diteliti nah ini biasanya ada pendapat orang pendapat pihak lain yang mendukung kenapa ini penting menurut ini masalah ini penting untuk diangkat menurut pemerintah ini penting tapi pendapat kita juga ada misalnya meskipun masalah ini sudah cukup banyak dibahas menurut ini menurut ini menurut ini tetapi beberapa hal masih belum kita ketahui tentang hal ini nah itu kan jelas ya ada proses tukar pikiran meramu berbagai macam pendapat sebelum kita sampai ke situ nah itu terus terang yang kurang dalam tulisan mahasiswa seringkali hanya cerita apa gitu kan ya motivasi kerja penting bagi organisasi menurut apa menurut sih dia menurut menurut buku maksudnya menurut buku ini seperti ini ya tapi tidak tidak sinkron dengan yang kemudian mau diungkapkan terus pendapat dia seperti apa pendapat dia sendiri gak ada jadi you say tidak ada I say-nya apa karena itu penulis berpendapat berpikiran bahwa ini penting diajukan tapi sebelum dia mengatakan itu apa sebenarnya yang perlu ini agak kurang nah itu yang coba kita harus ingat ada sebaiknya dalam semua bentuk tulisan di tahap pendahuluan apalagi di tahap penjauan tusaka itu perlu ada proses semacam itu jadi timbal balik ada you say I say kemudian kontrol I say-nya apa kemudian kita ambil pendapat kita sendiri apa sebagai tanggapannya ya sebagai tanggapan kita apa misalnya ya penelitian ini penting karena apa di banyak organisasi hal ini belum bisa dipahami menurut penelitian oleh siapa ya atau data yang dikumpulkan oleh BPS ternyata masalah ini menjadi masalah penting oke itu pendapat orang lain kenapa pendapat kita kita masukkan tanggapan kita mungkin kita setuju dengan pendapat itu dengan memasukkan pengakuan kita apa namanya coba saya bantu lihat aja dari tulisan lebih real kalau saya bawa itu dalam bentuk tulisan tulisan ilmiah di paper misalnya saya gambling saja saya ambil acak saja dari salah satu tulisan bentar saya coba tulisan atau paper yang saya bikin sama mahasiswa mana ya ada mahasiswa yang baru saya bikin bentar ya saya ambilkan dulu pot contoh ya walaupun ini gak sempurna ya nah yang membuat mahasiswa bukan saya jadi ada mahasiswa bikin penelitian sama ceming ini di keuangan determinan profitabilitas bank sebelum selama sesudah krisis pandemi COVID-19 di Indonesia penduduannya dalam krisis ekonomi perbankan adalah sebagian yang berperan penting ini pendapat orang lain peran ini pada dasarnya berdampak pada harus ada berdampak orang lain ini lupa disebutkan kutipannya siapanya ini masih saya belum selesai belum saya review ini barusan dibikin harusnya kalau kita menyebutkan orang lain kita harus dengan sepantasnya mengutip siapa yang mengatakan hal ini ini ada dikutip juga dengan ini berarti bahwa ini ada semacam si mahasiswa tadi merikas pakai bahasa dia dengan ini berarti bahwa ini dapat diartikan sebagai indikator efisiensi sistem perbankan ini bahasa dia dia menanggapi mengingat akan arti penting itu dan dampak ekonomi keseluruhan maka penelitian ini akan menjadi hal penting untuk dilakukan itu pendapat dia sebagai tanggapan dari hal yang dilakukan dia di atas itu kan you say and I say jadi ada proses timbal balik ke situ kalau ini belum sempurna ini belum contoh penuh karena saya masih belum selesai reviewnya ini pendapat lagi aja terjadinya faktor eksternal dalam bentuk gonjangan dekanakan krisis merupakan ujian tersendiri bagi ketangguhan peran internasional bank dari hasil penelitian terdahulu nah ini penelitian terdahulu kan orang lain bilang hubungan antara ini hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena ini pendapat orang lain tadi kebetulan tidak disebutkan di pendapat siapanya gak kurang walaupun ditaruhnya juga di bagian belakang sebaiknya taruh di bagian depannya ini adalah hasil pendapat orang lain hal ini akan sangat kuat terlihat pada babang yang ukurannya kecil ini hasil you say orang lain nah ini dia berbicara fakta juga you say apa tadi itu ditanggapi bahwa nah ini pendapat dia kondisi bahwa ukuran berdampak tapi yang perlu digarisbawahi secara khusus tingkat penting hal ini pihak regulator menuntut agar nah ini dia mengutip pendapat pihak lain untuk menyokong pendapat pihak nah kebetulan dia menggunakan aturan undang-undang yang mengharuskan itu jadi ini akan lebih menekankan pendapat pihak ini penting karena pemerintah juga menganggap ini penting nah seperti itu jadi ada proses timbal balik timbal balik timbal balik akhirnya dia mengajukan penelitian ini bertujuan untuk menguji ini 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 seperti ini ini terus saja IC-nya sebagai tanggapan dia atas hal di atas tadi ini pendapat dia penelitian berkontribusi dan sebagainya nah ini adalah bagian dari pendahuluan kalau terbentuk krisis atau publikasi jadi ada timbal balik seperti itu ada you say I say responnya apa kita menyorongkan pendapat kita seperti apa seperti itu di dalam tujuan pustaka apa lagi tujuan pustaka itu kita benar-benar menyusun apa yang orang lain lakukan dan orang lain katakan dari hasil penelitian terdahulu sebaiknya dipetakan sebelum kita mampu menyusunnya dengan rapi terstruktur ini kebetulan kalau penelitian ini sudah ada orang lain yang membuat strukturnya misalnya faktor determinan itu faktor-faktor penyebabnya adalah ini ini di ucapkan siapa yang menemukan apa siapa yang menemukan apa biasanya pada tahap rangka pemikiran dan hipotesis itu lebih banyak argumen di situ jadi ini penelitian yang lain lagi kebetulan yang punya dia ini tidak disajikannya dalam bentuk dalam bentuk hipotesis jadi pada itu contohnya seperti itu jadi tulisan itu sambut menyambut antara pendapat orang lain pendapat kita kita panter lagi masuk pendapat lain pendapat kita pendapat orang lain kita rangkum kalau dalam literatur kita rangkum kita satukan kita ikat oh ternyata orang lain menyatakan seperti ini tapi saya berpendapat hal itu tidak demikian bisa jadi seperti itu ya kan karena itu terjadi dalam konteks yang berbeda ya disini mungkin tidak jadi seperti itu nah itu itu saja setelah kita membaca itu contoh bagaimana kita membiasakan menulis dari hasil sintesis antistesis tesis antistesis kemudian dari sintesis saya saling menyatukan seperti itu kalau ini nah itu akan membuat tadi percakapan jadi kita sebenarnya bercakap-cakap dengan menulis itu oh seperti ini seperti itu namun demikian tapi begitu meskipun begitu nah dengan ini maka itu benar-benar mengalir tulisannya itu karena ada proses yang percakapan yang terjadi dalam satu tulisan itu jadi kita tidak monolog tidak monolog bahkan ibu-ibu yang ngomel pun sebenarnya dia ada menyangkup katanya dia seperti ini tapi saya sebenarnya dia ada susunannya itu bentuk informal saja tulisan ilmiah terlebih ragi yang menjadi dasar dari pendapat orang lain pendapat kita itu berdasarkan fakta-fakta semua atau bisa jadi pendapat orang lain tidak berdasarkan fakta-fakta punya kita sendiri harus berdasarkan fakta data statistik atau apa hasil apapun yang sifatnya ilmiah yang kita jadikan dasar jadi sambut-menyambut sampai ke ujung tulisan sampai ke kesimpulannya dengan ini maka disimpulkan bahwa ini, ini, ini saya menyarankan berdasarkan ini maka ini dari hasil pembahasan itu perlu dilakukan ini saya yakin kan ke ujung tulisan benar-benar enak dibacanya dan persuasi jadinya itu yang perlu dilakukan jadi itu bukan hanya di tesis tapi di tesis di tugas-tugas kuliah juga bisa dilakukan semacam itu jadi ada proses saling sambut menyambut gayung bersambut jadi mengalir seperti itu kerangkanya bisa tadi kita setuju menyokong pandapat hal-hal lain misalnya setuju itu tadi kan ada tiga tanggapan kita setuju kita tidak setuju atau kita setuju dalam satu hal tapi tidak setuju dalam hal lain jadi setengah setuju setengah tidak nah kalau pendapat setuju kita jelas men-support pendapat orang lain tapi dengan argumen kita sendiri atau dengan mungkin kita memberikan tambahan argumen baru yang menyokong kenapa kita setuju terhadap pendapat ini tidak setuju jelas kita harus kuat betul kalau tidak setuju dasarnya kita tidak setuju dan itu harus dipertanggung jawaban karena kita menentang pendapat pihak lain tadi dan itu harus meyakinkan betul data kita fakta kita lebih unggul dari data yang disajikan oleh orang yang menyajikan pertama nah sedangkan yang setengah-setengah tadi ini harus benar-benar yakin juga kenapa sebabnya sebagian tidak sebagian iya apakah konteks berbeda apakah data yang ada tidak cocok atau bagaimana itu bisa dibuat seperti itu ya itu penjelasan awal saya untuk prinsip-prinsip dasar penulisan ilmiah ini sebenarnya terus terang tidak secara khusus saya tahu tapi ini yang selama ini sudah saya praktekan tapi tidak terartikulasi dengan baik secara saya baca buku ini oh maksudnya begitu benar-benar saya setuju karena itulah yang saya alami pada saat kita melakukan penulisan ilmiah ada proses macam itu ada proses bercakapan ada proses timbal-balik ada proses tukar-menukar pikiran yang disatukan dalam bentuk tulisan yang koheren dan mengalir dengan baik seperti itu oke ini ada tanggapan pertama silahkan Ibu Santi saya Priyani silahkan suaranya belum terdengaran izin Pak apa suara saya terdengar Pak ya sudah mau menanyakan Pak tadi kan Bapak bilang yang I say itu ya Pak ya pada bagian latar belakang apakah tidak mengapa begitu Pak ketika kita mencantumkan I say kita pada bagian latar belakang sedangkan kondisinya mungkin kita belum menjalani nih yang namanya penelitian kita walaupun mungkin nantinya ada studi pendahuluan apakah tidak mengapa atau memang I say itu eloknya ditaruh pada saat di pembahasan terima kasih Pak seperti yang bilang tadi I say harus kita taruh di semua bagian kalau pendahuluan itu bukan hanya orang lain yang bilang pendahuluan itu biasanya adalah titik poinnya adalah mengapa hal ini penting karena orang mau baca ini kenapa dia perlu baca ini oh ini penting dibaca ini jadi pada pendahuluan kita selalu menguahkan kenapa hal ini penting untuk kita tulis dan orang lain perlu membacanya kenapa hal ini penting jelas HSE kita harus ada pendapat kita sendiri harus ada kenapa ini penting kalau sederhana mengutip orang lain itu penting belum belum ada proses pencakapan di situ jadi di depan di tahap awal ada juga kita mengucapkan jadi hampir di semua bagian bagian pendahuluan bagian isi bagian pembahasan bagian hasil pembahasan dan akhir itu ada selalu ada HSE-nya tidak 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 putus hanya di orang lain karena memang tujuan masing-masing bagian adalah kalau di pendahuluan mengupakan arti pentingnya apa diisi menjabarkan apa yang mau di argumentasikan dipertemukan apalagi diisi dipertemukan dipertemukan pendapat orang lain dengan pendapat kita tadi dilakukan sintesis analisis mana yang kita mau pertahankan mana yang tidak tergantung dari tanggapan kita tadi jadi hampir semua akan ada proses kedua ini you say I say ya ya kirikan seperti itu ya Bu Sandi baik terima kasih Pak karena memang tujuannya memang harus seperti itu bagian pertama itu adalah memberikan apa arti pentingnya ada di sini yang suka menulis atau pernah menulis di surat kabar di opini atau di atau mungkin sudah punya publikasi boleh tahu pendapatnya benar gak yang saya mengucapkan ini setuju tidak izin Pak silahkan Pak Coba on camera Pak kemudian sinyalnya baik kalau pengalaman menulis di jurnal saya belum pernah tapi saya pernah 5 tahun jadi jurnalistik Pak jurnalist jadi wartawan iya jadi wartawan jadi itu memang agak susah-susah gampang sih pertama awalnya 3 bulan itu sulit sekali menyusun kata-kata atau apa yang informasi yang kita dapat dari Nara Sumber tapi setelah berjalan sekitar hampir setahun baru ayah-ayah sudah terpatri dalam pikiran kita oh anunya menulis berita seperti ini jadi kadang-kadang dulu waktu awal jadi wartawan itu menulis berita satu berita itu kadang-kadang sampai 3-4 jam satu berita nah sekarang sekarang kalau setelah satu tahun berjalan satu berita itu paling paling lama itu setengah jam Pak 15 menit kadang satu berita bisa selesai Pak nah kebetulan di sekarang ini di Kominfo saya di bidang apa namanya pengelolaan informasi dan komunikasi publik jadi salah satu yang saya tangani yaitu mengisi website kita Pak kami Kominfo ada website jadi website itu isinya publikasi tentang program kinerja pemerintah daerah Pak jadi sampai sekarang ini kami saya masih menulis walaupun ya nggak terlalu sedalam yang dalam penelitian ada wartawan disini ya tapi ada bedanya Pak kalau jurnalistik dengan risetan ilmiah ada bedanya iya betul Pak bedanya di mana Pak kalau jurnal apa namanya jurnalistik kita ibaratnya apa Pak di bagian kulitnya aja yang kita kupas sedangkan kalau di penelitian itu harus lebih mendalam kita harus mengkritisi apa sih menyebabkan ini terjadi lalu mengapa bagaimana ini bisa terjadi seperti itu Pak sebenarnya jurusan jurnalistik itu melaporkan fakta melaporkan fakta dalam bentuk siapa what apa siapa gimana bagaimana ya kan apa 3W1H kalau nggak salah 5W1H 5W1H ya betul Pak itu harus ada cerita yang baik itu harus lengkap semua faktanya siapa dimana kapan dan bagaimana nah itu dia tidak perlu harus memaparkan pendapat yang berbeda-beda walaupun both side argument harus disampilkan kalau dalam media pendapat itu harus seimbang tidak satu arah ya kan itu prinsip jurnalistik ya kan both side cover coverage ya jadi kalau di dalam tulisan jurnalistik pendapat satu harus dilihat dengan pendapat yang lain terserah pembaca menyimpulkan jadi tidak satu sisi ya itu supaya berimbang disana tidak dituntut adanya you say I say ya kan tidak perlu si penulis perlu mengungkapkan pendapatnya dia hanya melaporkan saja kalau dia menyampaikan pendapatnya itu opini ya opini ada rubriknya khusus ya rubrik opini yang disediakan untuk siapa penulis yang mau menuliskannya itu opini itu bagian dari tulisan populer yang mirip dengan tulisan ilmiah tapi itu pendapat pribadi opini pribadi IC-nya di UC IC-nya ada di situ bahkan dia mungkin lebih berat ke IC menurut pendapat saya ini 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 itu opini tapi opini yang bagus yang opini yang mendekati prinsip ilmiah tentu saja memakai prinsip UC IC ini dilaporkan faktanya seperti ini pendapat pihak tertentu berkait dengan fakta seperti ini pendapat dia sendiri adalah seperti ini kemudian dia simpulkan seperti ini itu opini yang sudah mirip seperti karya ilmiah jadi bedanya di situ dengan karya jurnalistik karena jurnalistik itu melaporkan fakta untuk diketahui oleh pembaca lebih pada melihat faktanya tidak menyajikan argumentasi analisis atau sudut pandang yang berbeda selain hal fakta yang harus dilaporkan cuman biasanya orang jurnalistik karena terbiasa menulis umumnya dalam melakukan tulisan ilmiah tinggal dia menambahkan saja IC-nya apa dan apa yang mau dikatakan sebagai pendapat pribadi dia seperti apa tinggal ditambahkan di situ oke berarti Pak Wayan punya wadal untuk menulis ya kan ditunggu karyanya Pak iya Pak yang lain apa kira-kira kesulitan padahal kalau anda-anda yang pokoknya negeri itu kan sering diminta membuat TS telahan staff telahan staff itu kan hasil pemikiran staff atas kondisi tertentu yang harus diputuskan oleh atasan nah prinsip you say I say sebenarnya amat berguna ya kan karena telahan pendapat staffnya harus tertuang kondisi seperti ini ya kan pendapat pihak lain seperti ini hasil ini seperti ini maka kita berpendapat seperti ini ya kan melihat kondisinya dan sebagainya pesan bisa memacanya oh gitu bisa seperti itu ada yang sering membuat telahan staff di sini TS biasanya ada pewahan khusus yang diperi tugas untuk membantu masukkan atasan tentang hal tersebut itu juga mendekati prinsip tulisan ilmiah sebenarnya ada proses you say I say di situ Bu Marita sering Pak itu Pak jangan buka rahasia telahan staff kemudian ada juga memo misalnya ya apa tenal memo atau apapun kalau telahan staff dari bawah ke atasan ada juga ke rekannya dan sebagainya Pak bila Anda bekerja sebagai konsultan konsultan manajemen umumnya itu begini harus main betul tulisan ilmiahnya kayak begini harus sering kita kuasai bahkan sekarang organisasi pemerintah amat mengandalkan kajian-kajian ilmiah sebelum mereka mengambil keputusan harus berdasarkan proses ilmiah yang benar-benar kuat karena akan menjadi dasar kebijakan yang diambil yang menjadi pemikiran juga bahkan terus terang beberapa kajian itu tarap kesulitannya hampir mendekati sebuah disertasi sebenarnya ada juga kayak gitu bukan main susahnya tapi mereka yang terbiasa melakukan kajian atau penelitian semacam itu mudah saja mereka melakukannya karena terbiasa menggunakan metode penelitian untuk melakukan itu seringkali data juga tidak tersedia dengan mudah tapi kita harus mengambil keputusan itu saya pernah mengalami sendiri harus membuat keputusan tapi datanya tidak tersedia bagaimana caranya ini kita pakai estimate yang masuk akal sebenarnya karena konsultan top di dunia dia punya kemampuan estimasi yang lumayan bagus dia tidak tahu data persisnya berapa tapi bisa menduga besarnya adalah sebesar ini tapi dia punya fakta data tertentu yang menjadi dasar dia memperkirakan mengestimasikan berapa saya yakin datanya mungkin tidak tersedia dengan cepat cuma dia harus bisa mengambil keputusan yang dikira-kira bukan nembak kalau nembak itu kan asal tapi ini educated gaze dalam bahasa Inggrisnya menduga secara educated dengan cara yang terinformasi dengan baik seperti itu ya itu prinsip-prinsip utama dalam kita melakukan penulisan ilmiah pembuatan opini yang lebih masuk akal opini ada juga opini pribadi yang tarapnya lebih pada pendapat pribadi yang kurang tertarifikasi secara ilmiah itu bisa kita temukan di tulisan-tulisan pribadi di surat kabar dan sebagainya itu tarapnya kalau tidak ada data fakta tertentu yang disajikan itu pendapat pribadi saja tapi kalau misalnya tulisan ilmiah menjadikan dasar untuk opini di surat kabar terlebih meyakinkan sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu dia sudah melakukan mungkin ada beberapa bagian yang perlu dia perlu bagikan ke masyarakat dia tulis di surat kabar ini adalah seperti ini ada pendapat lain atau pertanyaan lain berkaitan dengan sebentar lagi anda sekalian yang di semester 3 sudah harus diminta membuat kesis sudah ada masalah penelitian yang anda coba angkat nah itu ada baiknya kita harus tahu you say tadi apa yang orang lain katakan tentang topik yang kita mau teriti kucinya 3M tadi banyak membaca apa you say orang lain ngomong apa orang lain menemukan apa orang lain berargumen seperti apa itu yang harus banyak-banyaknya kita dapatkan sebelum kita mampu membuat I say kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan I say sebelum kita tahu you say-nya apa itulah pentingnya dalam penelitian ilmiah kita melakukan studi literatur di Jawa Pustaka kadang-kadang kita bisa mengatakan I say-nya setelah kita membaca you say-nya sekarang kita tidak punya pendapat apa-apa tidak tahu saya tentang hal ini coba kita baca dulu kita lihat dulu pendapat orang lain apa pendapatnya mungkin ada yang masuk akal ada yang tidak ada yang asal-asalan nah dari situlah kita dapat lihat polanya oh saya buat pendapat ini ini yang betul nih saya setuju dengan pendapat dia nah agree dia atau ini nih ada yang salah nih saya setuju dengan ini tapi tidak setuju dengan itu kenapa? karena begini karena begitu nah kita juga baca punya dasar juga kita bandingkan yang ini bilang begini yang ini bilang begitu akhirnya seperti itu nah mungkin tahap awal Anda tidak bisa tahu tapi dari hasil banyak membaca tadi kita bisa tahu menutupkan posisi kejadiannya seperti apa jadi kita bisa tahu UC-nya dan IC-nya pelan-pelan kita bisa dapatkan pendapat kita seperti apa itu ya prosesnya saya berkaca dari pengalaman saya sendiri saya terbagi akutansi dulu saya auditor waktu saat saya ngambil S2 saya ngambil topik tentang audit dulu banyak disorot auditor itu tidak independen kenapa? karena yang membayar audit itu bukan orang yang memerlukan jasa tapi dibayar oleh perusahaan yang diudit sehingga tidak independen itu ya itu diperdebatkan waktu terjadi skandal akutansi di Amerika secara prinsip katanya auditor itu tidak bisa independen karena yang membayari dia bukan orang yang memerlukan dia tapi orang yang dia periksa dia tidak bisa akan independen karena yang membayari bukan orang yang memerlukan tugas dia secara prinsip tidak bisa dipertanggung jawabkan dia bisa independen itu akibatnya banyak perusahaan tidak betul di auditnya karena dia lebih condong melindungi orang yang dia bayar mau juta agentar membayar yang bayar kasarnya gitu yang bayar siapa? harusnya dia membela yang bayar bukan membela yang tidak bayar nah itu ya maksud akal pendapat itu tapi saya tidak setuju saya baca ya tapi terus terang ada proses objektif karena saya letak belakang dari audit juga tapi saya punya argumen begini akuntan bukan orang bayaran kok saya pernah mengalami sendiri di kantor saya tidak mudah kami dibeli alasannya ada semacam rasa tanggung jawab profesional yang budaya tertentu di satu tertentu yang tidak mudah mereka merasa dibeli saja oleh kliennya nah itulah jadi dasar saya bikin tesis waktu itu ya tingkat S2 saya mau membuktikan ini pendapat itu salah ya nggak segampang itu ya nah itu I say-nya seperti itu saya setuju dengan pihak lain yang menentang pendapat itu karena saya punya argumen saya mengalami sendiri kejadian-kejadian ada proses anekdot pengalaman pribadi saya personal story personal experience saya saya coba masukkan ke situ itu walaupun hasilnya tidak terlalu kelihatan sekali tapi sedikit menukung bahwa itu tidak sederhana itu ada proses dimana akan terjadi apa apa pegumulan profesional di pihak profesionalnya mereka tidak mudah sebenarnya dibeli seperti itu tapi belakangan ada mahasiswa saya yang barusan meneliti baru-baru ini pendapat yang semula itu ada benarnya juga tapi ini masih diselidiki saya belum bisa berkata karena saya masih mencoba menyelidiki apakah dia salah cari datanya atau apa sementara walaupun di dalam penelitian yang ada itu masih bertentangan ada yang bilang begini ada yang bilang begitu ada yang menemukan seperti ini ada yang menemukan seperti ini jadi jangan kaget kalau Anda melakukan peneliti studi pustaka itu penelitian hasilnya bertentangan satu menemukan seperti itu satu menemukan seperti ini hasilnya bertentangan kontradiktif mungkin sebabnya macam-macam mungkin karena dia mengambil data yang berbeda mengambil situasi yang berbeda sehingga hasil tidak selalu sama karena konteks mungkin mempengaruhi keadaannya itu bisa menjadi latar belakang kita melakukan penelitian tidak jelas hasilnya seperti apa saya berpendapat bahwa kalau ini seperti ini akan begini nah itu kan IC saya muncul seperti itu jadi seperti itu sudah dia mengikuti aja orang lain bilang penelitian terdahulu tampak seperti ini sehingga penelitian ini menyatakan seperti ini sehingga dilanjutkan hipotesis seperti ini IC-nya mana dia hanya mengutip punya orang lain you say aja you say dicontoh habis sama dia jadikan penelitian itu tidak lengkap sebenarnya tidak ada proses disitu dia menganalisisnya mendukungnya posisi dia dimana apa argumentasi dia mendukung kalau memang agree agree-nya kenapa itu tidak ada sama sekalinya itu yang kurangnya kalau di tingkat SOT oke lah karena dia belum banyak belajar di tingkat S2 masih banyak terjadi seperti itu ini saya pikir ada yang keliru ini belum betul ini nah ini mudah-mudahan dengan ini Anda bisa mengerti apalagi nanti target kita harus dipublikasikan itu harus betul standar itu terjaga jadi I say apa yang mau Anda ajukan sebagai pendapat Anda pribadi harus kelihatan harus menonjol dalam karya ilmiah tersebut apa yang mau Anda argumenkan itu biasanya muncul tadi di tahap pendahuruan mengenai arti pentingnya di tahap di pustaka dan kemudian hipotesis itu argumennya main itu di situ jadi hasil you say yang sudah saya rangkum maka saya berpendapat seperti ini setuju kah tidak setuju kah ajukan hipotesisnya yang hasil pemikiran dia di pembahasan akan dia tekankan sekali lagi tukan itu yang saya duga benar terjadi orang lain bilang begini tapi saya menemukannya berbeda atau kalau dia setuju orang lain itu saya mendukung dia karena sebabnya adalah ini penelitian saya mendukung sekali penelitian dia bahwa ini penting dalam konteks berbeda dimana saya melalui di perusahaan ini atau di instansi ini atau di tempat ini atau di lokasi ini sehingga arti penting tentang hal tersebut perlu ditekankan sehingga yang dilakukan adalah seperti berikut yang membaca yang membaca juga yakin persuasif ditanya pun mudah itu yang kenapa saya tekankan IC-nya itu harus benar-benar main di situ pendapat kita seperti apa pemikiran kita seperti apa itulah yang kemarin di tugas SPM mana IC-nya ini ini hanya ngambil yang lain sama sekali tidak ada yang hasil pemikiran dia nah itu yang hilangnya dimana di situ oke itu ada lagi pertanyaan dari mahasiswa Maksi adakah pertanyaan ada karena saya mau kejar nih mana proposalnya nanti kita akan ketemu segera untuk membicarakan proposalnya kalau MM belum kan belum kita mulai ininya pemanasan nanti setelah ini kita akan workshop sudah itu satu bulan kemudian kami tagih proposal peningkiannya akhir bulan satu bulan setelah workshop untuk yang semester tiga itu kita minta proposalnya di ajukan sudah bisa kita mulai silahkan dimulai lebih bagus akhir tahun ini di bulan desember hasil sudah ada dalam bulan berikutnya kita proses nah itu tercepat kalau mau lulus lebih cepat harus seperti itu kita majukan ke depan kalau menunggu sampai semester depan mungkin lewat dua tahun baru lulus yang masih ada pertanyaan malam pak ada malam pak suara saya terdengar ya pak ya pak untuk yang maksi ini berarti proposalnya sudah dimulai susun dari sekarang berarti pak ya betul gak apa-apa kasar nanti kita bicarakan oh gitu lalu pak kalau untuk pedoman buku pedoman penyusunannya itu apakah sudah ada pak maksudnya buku panduannya maksudnya pak sedang diproses oh gitu tapi ini berarti sambil berarti ini sambil jalan aja sudah mulai bisa bikin proposalnya dulu pak ya berarti nanti akhir September seperti yang kemarin itu pak ya tetap ya schedule-nya ya untuk itu ya gak usah menunggu buku pedoman gak masalah buku pedoman itu hanya sekedar pada saat menyelesaikan itu harus formatnya seperti apa tapi isi tesis dimana-mana isinya sama penahuluan jalan pestaka pengurusan hipotesis metode penelitian hasil singkulan sama aja isinya sekedar format saja nanti bisa diselesaikan dengan gampang siap-siap pak terima kasih pak ya oke ya teman-teman yang di MM sebentar lagi tolong anda pikirkan dari sekarang topiknya di semester 3 ya tolong anda pikirkan dari sekarang apa yang mau diteliti ya bacalah sebanyak mungkin literatur pustaka untuk mengetahui apa you say-nya ya kan orang lain mengatakan sejauh ini seperti apa sebelum anda bisa mengatakan I say-nya apa ya itu ditunggu ya mereka yang semester 1 gak apa-apa berpikir dari sekarang lebih bagus ya kan disiapkan jauh-jauh hari dulu saya bahkan waktu S2 diminta dari sejak semester 1 bikin proposal tolong bikin proposalnya sekarang saya kan belum ada pikiran dimarahin saya kamu harus dari sekarang mikirkan yang gak perlu nunggu sampai semester 3 yang marahin itu pas menteri Pak karena saya anggap saya belum ada apa-apa saya disuruh bikin proposal saya baru masuk enggak kamu harus punya dari sekarang kalau memang diwa negeri yang seperti itu bahkan sebelum masuk program kita harus buat proposal kita mau meneliti apa waktu saya melamar S3 saya harus buat proposal kirimkan ke koordinatornya koordinator yang baca ini bagus baru diterima jadi dia menerima berdasarkan proposal kita jadi kita harus paham terlebih dahulu tentang apa yang mau kita teliti sebelum kita berangkat itu untuk riset kalau di MM yang tidak melulu riset cuman ada baiknya juga harus dipikirkan kalau di sana kan mereka ada post-look dan riset itu murni belajar tidak melakukan riset ada yang khusus melakukan riset ada dua jalur untuk ketika kuasa untuk MM biasanya tidak menuntut adanya riset khusus walaupun di tugas akhir mungkin ada semacam mini riset atau mini case atau kasus tadi tertentu yang menjadikan tugas akhir ada tapi tidak seberat kalau melakukan penelitian di tingkat riset riset yang riset track istilahnya yang jadul riset ada lagi pertanyaan di tiap mata kuliah nanti juga kita mereka semester satu di kurikulum yang baru sekarang kami juga menuntut adanya tugas-tugas paper-paper itu bisa dibuat dengan prinsip yang sama bahkan tidak harus menunggu riset kalau ada paper tugas kuliah membuat esai tertentu mungkin itu bisa dipublikasikan itu menjadi poin tersendiri dianggap prestasi mahasiswa dan kami akan bisa menghargai itu nanti ada bentuk tertentu yang kami hargai kalau mahasiswa membuat membuat publikasi tertentu saya misalnya waktu S2 membuat tugas kuliah ada dua paper saya itu hasil dari tugas kuliah bukan dari hasil tesis saya hasil dari saya melakukan tugas di satu mata kuliah ini yang saya terbitkan di jurnal mana lebih banyak itu dikutip dari tesis saya yang sebenarnya karena judulnya menarik sekali sehingga orang banyak mengutip itu itu dibuat tahun berapa dulu beberapa tahun kemudian saya terbitkan di salah satu jurnal terakreditasi mungkin karena judulnya seksi berkaitan dengan fraud fraud kecurangan banyak orang tertarik itu kan korupsi masalah fraud segala macam itu judul yang seksi orang buat cari akhirnya banyak dikutip sama mahasiswa dari mana dari mana dari mana itu jadi top top kontributor buat citasi saya citasi itu berapa banyak tulisan saya dikutip sama orang lain padahal itu hasil bukan dari risetmu dari hasil tugas kuliah saya tugas kuliah saya khusus untuk mereview penelitian berkaitan dengan hal tersebut di paper itu saya merangkum UC-nya apa yang orang lakukan selama ini terus saya polakan strukturnya seperti apa IC-nya saya adalah polanya tadi itu polanya saya berpendapat polanya masih ada kurang di sisi sebelah sini ini harus ditindaklanjuti dengan hal seperti ini ujungnya saya gak banyak berkomentar IC-nya tapi hasil dari struktur atas literatur tadi itu itu yang menjadi pendapat saya yang bahwa ini harus dilakukan ini agak kurang dalam hal ini padahal ini penting itu IC-nya saya dari hasil review saya atas literatur yang sudah ada itu contoh kebiasaan yang dulu sudah saya terapkan dan baru sekarang saya uraikan tadi itu UC-nya ada saya tidak memutuskan pendapat orang lain tapi saya juga mengupakan pendapat saya atas ini nah IC-nya saya bukan saya agree tapi lebih pada evaluasi evaluasi yang ada adalah seperti ini kurangnya di sini perlu diatasi di masalah satu-satu ini agar ini akan lebih baik kalau ada waktu mungkin saya coba follow up lagi tulisan saya yang beberapa puluh tahun lalu mungkin saya update kalau ada waktu mudah-mudahan orang lain mengutip lagi jadi itu yang jadi dasar tulisan saya oke memang Anda di jurusan MM memang tidak seperti jurusan yang lebih saintifik kan ada jurusan magister manajemen ada juga khusus magister science misalnya gelar saya kan MSI bukan MM MSI itu lebih saintifik lebih banyak klimiahnya kami lebih banyak belajar dari dunal tidak belajar dari case study kalau Anda kan lebih ke praktisi belajarnya dari studi kasus yang sudah saya terangkan di sesi pertama tadi kalau mereka yang mengambil jarur MSI lebih banyak belajar dari jurnal jurnal penelitian sudah ada selama ini seperti apa dengan harapan kami melakukan penelitian juga yang tarapnya lebih pada tarap lebih tinggi di tingkat riset kami tidak menerapkan setinggi itu untuk di MM tapi kalau mau setinggi itu pun kami support cuman tidak jadi kalau penelitian yang sifatnya kasus sekalipun kami izinkan di MM yang meneliti di satu aspek saja bisa tapi itu harus dengan metode yang sudah cukup memadai dengan memenuhi standar ilmiah tertentu tetap bisa dijalankan dan itu harus nanti dipublikasikan ada lagi adakah kesulitan paling besar waktu menulis apa saya mau tahu sekarang izin Pak Supriyati ya silahkan silahkan minta pendapatnya saja Pak kebetulan saya ini kan bekerja di pemerintah di BPKAD Pak di bagian akuntansi di situ memang sebenarnya ada banyak lah masalah-masalah yang terjadi cuman takutnya kalau kita mau mengangkat itu ke depannya ada masalah maksudnya gitu atau membongkar yang sebenarnya tidak perlu dibuka maksudnya gitu Pak banyak nih kan kayak misalnya yang kita dengan anggota dewan yang Bapak jadi salah satu tim kajian Pak yang di dewan yang masalah bank nah itu itu terus masalah-masalah yang kayak temuan-temuan juga di kami sama yang aplikasi yang kami pakai juga sebenarnya bermasalah seperti itu Pak kalau menurut Bapak nggak apa-apa lah kalau misalnya kita mengangkat hal-hal seperti itu Pak itu masalah sensitif sensitif ada ada hal-hal tertentu kita perlu menyiasatinya masalahnya jangan sampai juga menjadi masalah buat Ibu nanti yang netral sajalah tapi sebenarnya prinsip kebebasan ilmiah kan bebas-bebas aja kita kan kita berbicara dalam konteks ilmiah tapi tentu saja ada konsekuensinya terutama ke Ibu nantinya jadi ada baiknya ya umum-umum saja tapi sebenarnya agak menyentil ke situ ada kok tekniknya kita tidak secara pulgar menyasar ke situ tetapi nyarempet-nyarempet sedikit karena mengingat bahwa konsekuensinya itu ada ke pihak kita yang melangkat kasus tertentu karena penelitian apa kita melakukan penelitian ini dalam rangka kita melatih pola berpikir kita tidak bermaksud untuk mempongkar tertentu karena bukan tugas kita itu ada pihak tertentu yang bertugas untuk itu walaupun ada terkait juga kita suka-nggak suka akan menyarempet juga kalau ada mau menelit tentang itu tapi kita coba siasatilah seperti apa enaknya karena kami tahu juga kalau itu ya diangkat apalagi ada pihak yang merasa di ini kan repot ya saya bisa bayangkan itu dulu pernah ada saya pernah menguji bukan saya pembimbingnya waktu itu jadi si pembimbingnya ini tidak mau mengungkapkan itu apa adanya gitu takut dia katanya saya tidak pernah dapat itu saya tidak setuju itu ditutup-tutupi dalam penelitian ya memang begitulah keadaannya saya pikir gak rawan-rawan amat juga saya tidak setuju di titik itu bahwa dia menyemunyikan fakta itu sama aja dengan tidak jujur sebenarnya ya fakta yang begitu ya begitu selama ini tulisan ilmiah dan kita tidak buka ke pihak lain sama salah ingat penelitian ilmiah itu ada yang kita tidak dibuka publik kan nanti ada kewajiban tesis Bapak Ibu dipublikasikan di laman beguran tinggi dan dalam bentuk ilmiah tapi itu hanya versi publik mungkin versi aslinya tidak seperti itu ditutup ya karena ada fakta sensitifitas segala macam itu tidak dibuka untuk umum bisa seperti itu kita bisa saja meneliti hal sensitif tadi ya gak apa-apa ya cuman itu tidak dibuka ke umum hanya untuk kita saja ya untuk kita saja sekami selaku dosen umat siswa untuk ilmu pengetahuan mungkin di publikasinya disamarkan ditutupi atau di apa gitu dipoles sehingga gak kelihatan menyangkut pihak lain yang urusannya bukan urusan kita misalnya yang pesan perangkat hukum dan sebagainya itu bisa seperti itu misalnya waktu saya kuliah di luar itu ya sebelum saya disertasi saya dipublikasikan mereka nanya ada versi publik publik version dan publik dan original version kenapa saya bilang ada dua versi Anda mungkin ada sesuatu yang gak mau dibuka publik boleh tutupi itu ditutupi halamannya atau dibuang halamannya gak mau ditampilkan itu yang ditaruh di website nanti orang lain bisa baca terserah tapi itu versi umumnya waktu itu ada satu versi yang saya tidak tampilkan di versi publik karena menyangkut hak cipta hak cipta pihak tertentu saya tidak taruh itu di versi publik karena yang punya gambar diagram itu pihak tertentu yang harus saya mintakan hak ciptanya karena saya gak mau repot dimasalahkan udah saya gak mau tampilkan di versi publiknya jadi sebenarnya gak apa-apa kalau mau nyalepat-nyalepat cuman itu buat konsumsi kita jangan kita buka pihak luar pihak luar nanti ada versi publiknya yang sudah kita samarkan atau kita hilangkan tidak ambil untuk pihak untuk kepentingan pengetahuan boleh kok seperti itu tapi kalau supaya tidak ini ya hal lain saja daripada repot kalau kelemahan yang sifatnya kelemahan umum kelemahan sistem ya gak apa-apa itu ya tapi kalau menyangkut masalah hukum memang bukan tanah kita misalnya membukar terjadinya korupsi atau terjadinya kecurangan atau fraud itu kan tugas yang lain kita mungkin bisa melakukan indikasinya saja indikasinya saja seperti yang misalnya peneliti di bidang akutansi itu bisa ada teknik tentu dia membukar fraud tapi bukan tugas dia dia cuma mengindikasikan saja ya apa ini perusahaan ini sepertinya gak beres laporan keuangan tidak janggal ada tekniknya untuk mengatakan janggal atau tidak tapi dia tidak melaporkan ke pihak berwajib ya kan tugas dia sebagai peneliti ya paling cuma ngasih tahu investor jangan beli perusahaan ini dia kayaknya banyak main-main manipulasi data disitu dari sisi investor mungkin dia gak mau beli sahamnya atau bagaimana kalau toh mau laporkan kita laporkan secara anonim saja boleh umumnya kalau di Amerika ada orang tertentu yang memang tugasnya membongkar membongkar kejadian seperti itu dia buka keumum keanehan tertentu nanti biar si pihak penegak hukum yang mengendus dia punya fakta begini hasilnya kok mencurigakan dia tidak menuduh cuman menyajikan datanya saja kayaknya pihak penegak hukum yang mengendus menyelusuri ya ternyata betul terjadi curang atau problem oke ini ada pertanyaan secara tertulis dari Pak Bayu ini Pak kesulitan saya dalam menulis mungkin sama seperti kawan-kawan yang berada di pemerintahan kebetulan saya beri kasih Pak Beda ada hal yang sebenarnya menarik untuk dibahas terkait penanggungan kemiskinan namun hal sensitif yang berhubungan proses perencanaan penganggaran mentuan agak penting bahkan eksekutif sendiri ya sama nih hal sensitif oke ada hal sensitif tertentu ya tadi itu boleh saja diungkapkan tapi untuk kepentingan kita sendiri kita tidak buka ke pihak lain boleh kalau toh nanti dipublikasikan sudah kita samarkar kita perhalus tidak menyimpung siapapun tapi kita bawa ke konteks umum untuk menyadarkan pihak lain pihak lain saja yang sadar jangan area ilmiah yang dijadikan pemicunya bukan itu saja kami akan keep kami akan buci di lemari kami buka tenang saja karena kita punya kebebasan ilmiah kita boleh berpikir secara bebas tidak terpungkung oleh apapun itu prinsip kita cuman keamanan kita tetap kita jaga yang ada tadi itu yang kita buka ada yang tidak kita expose ke luar hanya untuk kepentingan ilmiah tidak apa-apa kalau toh Anda mau buka pihak lain itu sebaiknya kita atur caranya jangan berasal dari kita tapi biar orang lain tahu dengan cara yang dia sendiri cara dia sendiri seperti itu apa namanya memang penelitian ilmiah tidak bertugas untuk kesitu untuk itu tujuannya tujuannya adalah untuk memperkaya pengetahuan kita kasus case by case yang salah-salah itu biarlah pihak lainnya menangani seperti itu itu ya Pak Bayu seperti itu sebenarnya semua lembaga kalau ada sesuatu yang menyimpang itu dia menyediakan Mr. Browing System yang pernah ada mungkin Mr. Browing System seperti kita mengadu kita boleh mengirim surat kaleng kalau ada sesuatu yang menyimpang di banyak perusahaan instansi komunitas sudah ada Mr. Browing System kita ngirim surat kaleng boleh tanpa menjemputkan nama kita tapi ya sana akan menjelusuri keanehan harus disediakan salurannya seorang melaporkan sesuatu kejanggalan keanehan penyalahgunaan dan sebagainya kita enggak salah dan kita enggak menyebutkan identitas kita boleh saja surat kaleng itu disediakan tapi kalau hasil penelitian terus dikirimkan ke pihak tertentu ya aja jangan juga dianu aja dipakai cara lain saja nanti kampus kita terbawa-bawa lagi repot juga oke seperti itu itu ya Bapak Ibu jadi terbiasa Anda mempunyai pendapat sendiri pendapat sendiri harus berdasarkan data dan hasil pemikiran yang kira-kira orksina itu yang harus biasa biasa terus-menerus itu juga harus berusaha kita tuangkan dalam bentuk tulisan jangan ada yang kurang saya bisa mungkin meyakinkan selamat berguna jadi penelitian ilmiah yang umumnya disukai adalah dia punya pesan tertentu yang benar-benar kuat yang saya mau sampaikan bukan hanya sekedar main apa itu kalau Pak Pak Rizwan Judi suka mengatakan latihan statistik jadi masukkan ke sini hasilnya siktipikan sobat sudah selesai itu kan sama aja melakukan tugas statistik tapi kan penelitian bukan seperti itu statistik itu hanya alat bantu kita mengambil menilai sesuatu nilai penelitian yang paling utama adalah bagaimana kita mengambil implikasi dari yang kita teliti apa implikasinya aplikasinya buat masyarakat apa aplikasinya buat akademis pengetahuan kita dan sebagainya yang harus kita tonjolkan sayangnya pelitian yang ada selain ini terkubur meributkan terutama pelitian yang kuatitatif terkubur di uji statistik merupakan sama sekali esensi sebenarnya penelitian apa yang mau diberikan apa yang mau diberikan apa yang mau diberikan apa IC yang mendapatkan dari hasil penelitian dia itu sama sekali tidak ada nah itu sayangnya saya lihat kelemahan yang harus kita perbaiki penelitian yang kualitatif juga sama tadi itu saya catong melupakan konteks sebenarnya seperti apa hanya menceritakan saja bahkan ada kekeliruan selama ini penelitian kualitatif itu hanya sekedar cerita cerita itu kan sama seperti tulisan jurnalistik tadi beda penelitian ilmiah tidak sama dengan tulisan jurnalistik yang melaporkan 5W1H tadi itu kita lebih dalam dari menyelami mencari akarnya kenapa sebabnya kenapa apa implikasinya itu akan bisa dibawa ke dunia praktis semua penelitian itu sebaiknya kalau kita di lingkap management itu punya implikasi praktis karena kita ilmu praktis harus bisa dibawa ke ilmu praktis misalnya penelitian kualitatif contohnya pengaruh motivasi kerja budaya organisasi kalau di management dan disiplin kerja terhadap kinerja kenapa mengangkat seperti ini ya perusahaan memang ada masalah ya enggak Pak loh kenapa mesti diteliti saya cuman ikuti yang lain itu kan salah dia cuman you say aja melihat orang yang ada tapi I say dia yang berangkat dari kondisi di lapangan enggak ketemu selanjutnya begitu hasil didapatkan semua yang teliti hasilnya signifikan dengan demikian maka mendukung hipotesis yang dilakukan penelitian selesai untuk organisasi apa penuhnya enggak dimahas disitu makanya balik-balik terus apa arti penting penelitian Anda ini oke secara statistik sudah setibikan semua terus apa artinya bagi perusahaan apa yang mau Anda sarankan enggak bisa coba nah itu kan keliru jadi itu umumnya makanya saya sarankan coba datanya itu diguduti feel the data feeling the data itu banyak bercerita banyak data yang Anda dapatkan itu banyak bercerita banyak misalnya coba buat statistik deskriptiknya ada poin-poin tentu yang lemah disitu ini kalau equationernya benar itu berarti ada kekurangan kalau Anda menemukan inisiatif berarti kalau ini diperbaiki maka variable dependennya kinerja akan bisa ditingkatkan itu yang Anda bahas di bagian pembahasan dan Anda harus main betul di IC saya mau mengatakan ini betul setuju seperti ini hasil saya seperti ini itu harus bisa dijelaskan di tahap pembahasan ini harus satu-satu dilihat oh ini ternyata lemah di sini lemah di sini maka bisa disarankan karena hasilnya hal ini diperbaiki kenapa lemah coba cari tahu sebabnya lemahnya karena ini ada waktu itu pelitian semacam itu dia meneliti langkah pemimpinan ternyata pemimpinannya buruk Anda berani bilang keatasan pemimpinan Anda buruk sejum-sejum saja dia karena hasil pelitian Anda bilang dari hasil itu kebanyakan responden Anda menyatakan pemimpin Anda pemimpin kantor Anda tidak baik kondisinya buruk-buruk kepala dia memang ada apa dengan pemimpinan Anda saya bilang nggak mau cerita itu harus Anda terdalam mungkin dia bukan pemimpin yang baik tidak ngasih teladan yang baik kurang mengasih support support yang baik itu coba Anda export tapi ini masalah sensitif saya nggak enak sangat pemimpinan saya nggak apa-apa ini cuma disini saja saya bilang untuk kekuliaan kita disini pengetahuan kita disini nanti Anda bilang pelan-pelan keatasan tunggu saja beberapa waktu kemudian Anda dipindah tapi kita punya pengetahuan bahwa itulah contoh pemimpin yang jelek terbukti terbukti dia tidak memberikan efek yang bagus terhadap anak buah sehingga kinerjaan anak buah nggak bagus seperti itu itu sensitif juga tapi ya tadi kita keep saja dia nggak ngasih tesis dia ke atasan walaupun atas dia nanya nggak perlu dia harus menunjukkan tesisnya kan berapa hasil tesisnya yang penting saya lulus padahal sebenarnya ada masalah di atasan dia itu ya pernah seperti itu dulu kasusnya saya mau nanya di pas ujian kenapa atasan Anda kok ini hasilnya buruk sekali ah no pak beliau itu terlalu menekan tidak memberikan teladan yang baik katanya terlalu apa impressor anak buah itu ya pak yang saya rasakan katanya Anda berani nulis itu disitu nggak pak nggak berani saya nulis katanya terus gimana tulis disitu kayaknya ya sudah kesalah ditulis disamarkan sedikit dalam hal ini nggak apa-apa saya bilang ini hanya untuk kepentingan kita tulis aja seadanya disitu atau dia nggak membaca juga disini itu kepentingan kita saja untuk kepentingan pengetahuan Anda dan sebagainya kalau toh nanti mau dipublikasikan misalnya itu nggak perlu disebutkan instansinya dimana misalnya satu instansi pemerintah ini misalnya seperti ini jadi dia aman dipindah dia aman boleh seperti itu penelitian lima dipublikasi nggak harus menyebutkan nama instansinya dengan jelas ada dipersilahkan kalau tidak mau menyebutkannya dan di jurnal top itu biasanya tidak disarankan menyebutkan namanya karena untuk menjamin confidentiality karena memang kalau di perusahaan atau instansi besar mereka punya ikatan kami mau bantu kasih data cuma jangan sebut nama kami di dalam jurnal publikasinya ada perjanjian confidentiality kerhasian yang dijamin sehingga tidak disebutkan kalau ada penelitian menuliskan pada instansi ini dinas ini itu kurang tepat juga mungkin dia nggak keberatan dengan confidentiality nggak apa-apa cuman kalau di ini biasanya ada ketika tertentu yang kamu menyebutkan itu oke ada lagi sebelum kita tutup ada gini pak saya kan kebetulan di SDM pak ya di SDM ini kan kebetulan minatnya agak banyak mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga pasti banyak penelitian yang dipakai pasti juga teori-teori sudah hampir semua semua dipakai gitu kan nah terkait keterbaruannya itu bagaimana supaya judulnya menarik dan bisa dipakai keterbaruan iya sebenarnya kita harus berangkat dari masalah masalah yang mau kita pecahkan apa seringkali masalah itu tidak sama itu konteksual sifatnya tapi masalah bisa berasal dari buah hal masalah itu berasal dari adanya literature atau academic gap sifatnya jadi ada kesenjangan dalam hasil penelitian yang belum clear ada pertentangan hasil misalnya atau ada fenomena tertentu yang jarang diteliti tidak disentuh selama ini atau sedikit sekali disentuh itu kan berarti kurangnya pemahaman kita itu jadi masalah boleh jadi masalah seperti itu ada juga yang berasal dari masalah di dunia nyata real life problem misalnya di perusahaan mengalami masalah dengan adanya SDM yang tidak produktif dan sebagainya itu berangkat dari kejadian nyata yang dijadikan sumber masalah boleh seperti itu untuk MM kebaruan yang terlalu baru tidak terlalu ditonjolkan itu untuk dokter saja yang terlalu baru kalau di tingkat MM lebih pada practicality jadi kalau yang masalah kedua tadi berasal dari dunia itu amat disarankan itu amat berguna bagi tempat bekerja untuk yang literature gap yang ada literature itu sebaiknya disarankan untuk mereka yang mengambil tadi academic track yang MSI misalnya tapi tidak menghalangi kalau MM mau seperti itu silahkan cuman itu jatahnya mereka yang di MSI biasanya kalau titik tolak berasal dari masalah real di lapangan itu amat baik yang coba kita mau pecahkan kenapa ini seperti itu itu memang sudah bagian dari MM karena dia membantu mengatasi masalah biasanya itu tidak akan sama di tiap penelitian karena dia berangkat dari konteks tertentu yang berbeda dengan yang lain di perusahaan Anda mungkin berbeda dengan perusahaan lainnya ada dari proses kerjanya dari manusianya dari lingkungan bisnisnya akan berbeda sekali akan membuat itu beda ya seperti itu Pak jadi dipahami dulu masalahnya berangkat dari mana jangan terbiasa meniru punya orang tapi tidak melihat ke masalahnya seperti apa oh ini saya ditiru seperti ini ini parabelnya seperti ini tinggal ditambahkan ini masalahnya apa boleh-boleh kami selalu nanyakan kenapa Mbak diangkat masalah ini masalahnya apa di perusahaan ini tidak ada Pak saya hanya meniru ini kan bukan tidak tidak orisinil sifatnya dia hanya meniru punya orang lain dibawa di konteks yang berbeda di perusahaan lain tempat dia kerja tapi sepertinya di situ tidak masalah untuk itu jadi harus ada masalah tertentu yang mau dipecahkan mau dicoba cari solusinya bisa dalam bentuk tadi itu yang waktu saya di tahap pertama tadi bisa dalam bentuk problem solving mengambil keputusan mengakukan evaluasi atau melakukan problem diagnosis bisa semacam itu kira-kira seperti itu Pak jadi berarti tetap tadi mendengarkan dulu ya Pak DC-nya apa gitu ya ya UC-nya tadi itu tidak hanya dari jurnal ya dari jurnal dari politik ini tapi UC-nya itu berangkat dari keadaan di lapangan seperti apa kalau kita mau meneliti secara praktis yang jadi masalah seringkali kalau penelitian itu data sekunder yang dikeuangan misalnya ini yang kadang-kadang mekanistik sekali mengerjakannya tanpa tahu sebabnya kenapa misalnya pengaruh rasio keuangan terhadap harga sahab memang apa ada apa masalahnya saya boleh nanya Anda mau meneliti apanya ada masalah kan disitu dia hanya sekedar main utak-utik angka keuangan masukkan ke regresi hasilnya sertifikan selesai ya bukan disitu penelitian itu hanya latihan statistik sebenarnya harus dicari sumber masalahnya itu apa kenapa harus meneliti lagi boleh saja semacam itu mungkin dia mau meneliti contoh yang saya terangkan tadi kenapa suatu bank misalnya lebih profit dari yang lain kalau kebetulan tadi dia sebutkan itu penting karena bank itu kalau rugi itu berakibat buruk dari ekonomi keseluruhan bank yang rugi akan menyebabkan nasabah tidak aman menyimpan uang di situ ekonomi akan guncang kalau orang menarik uangnya kredit macet dan sebagainya ekonomi akan guncang itu kenapa penting diteliti nah itu punya arti penting karena membuat supaya bank itu aman dia harus untung secara stabil tiap tahun itu ada gunanya ada maksudnya tidak hanya sekedar mekanistis memasukkan angka-angka memasukkan statistik selesai bukan seperti itu ada fenomena tertentu yang harus kita angkat yang mau kita gali yang mau kita ketahui dan terutama sekali memberikan kontribusi bagi pengambil keputusan membuat kebijakan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti itu oke kita setengah sebelas ini kita tidak ada tes khusus untuk matrikulasi ini cuman nanti saya akan saya akan nyebarkan questionnaire ke Bapak-Ibu sekalian questionnaire sederhana saja sebagai input terus saya juga pengen tahu gambaran umum tentang kesulitan Bapak-Ibu sekalian dalam menulis seperti apa nanti akan saya buat persen pertanyaannya apa kira-kira yang selanjutnya yang kami mau bisa bantu prosesnya di tahap selanjutnya kami coba jaring walaupun kami tahu kita akan mengadakan workshop workshopnya harus seperti apa itu harus kami ketahui juga berangkat dari kondisi kesulitan Bapak-Ibu sekalian yang harus kami bisa tutupi nantinya jadi mohon ditunggu nanti akan kita buatkan semacam survei dari saya selaku dosen yang mengisi topik ini nanti saya berikan input kepada pihak prodi untuk dapat didahlanjuti dengan melakukan workshop tertentu di kesempatan berikutnya itu yang terutama mau ingin saya dapatkan dari ini nanti proses ini akan terus bergulir proses penilaian di tahap atau kemajuan atau ke apa evaluasinya akan ada di tahap selanjutnya ini tahap pembuka saja saya pikir tahap pembuka memberikan fondasi dasar sesuai dengan maksud matrikulasi dan juga untuk dimaksin untuk tambahan workshop yang kita adakan minggu dua minggu yang lalu ini adalah sebagai tambahan untuk yang diungkapkan di situ kita akan tindak lanjutin dengan melakukan langkah selanjutnya yaitu membuat proposal yang di MM silahkan mulai memikirkan seperti apa topik yang mau diangkat mereka yang masih di semester 1 mempersiapkan diri juga dengan membaca banyak literatur topik tertentu yang mau bisa diangkat ini pada intinya bermuara pada melatih anda sekalian berpikir secara sentifik dunia tapi dalam konteks praktis di dunia manajemen oke ada lagi sebelum saya tutup oke gak ada ya oke terima kasih banyak untuk perhatiannya sebentar saya saya screenshot dulu terima kasih terima kasih kita kita airi ya terima kasih banyak untuk perhatiannya sampai ketemu di lain kesempatan di minggu-minggu berikutnya kita mulai kuliah atau ketemu tukungan lain yang kita adakan nantinya mohon Bapak Ibu bisa aktif nanti berpaksa penuh peluangkan waktunya dan tunggu action berikutnya oke terima kasih terima kasih selamat selamat